Hai siang teman-teman kali ini saya akan memasang ring piston dari pario ya gimana sih caranya supaya habis di quarter itu tidak mengebul lagi ya untuk motor ini ini habisnya quarter ya ini udah saya bersihkan ya untuk pemasangan ring sayar itu udah saya saya tandain ya itu ring kompresi satu sebelah sini kompresi dua di sini ya dan yang untuk ring olinya di sini ya pasti kita bikin di atas ya ini diperhatikan untuk ini kita coba ya kita pertama kita pasang dulu ya untuk klip dari pen clapnya ya ini udah masuk ya oke ini lalu kita pasang untuk ring olinya ya Nah dikitaruh di in paling atas untuk sambungannya saya biasanya menggunakan di atas ya di pas dari sini lalu lalu yang satu lagi di sini ring kompresi satu disini nah nih ini dia ada tulisannya ya yang ada tulisannya menghadap ke depan pasti nomor satin ya dan ring kompresi dua nah ini juga ada tulisannya nah ini juga ada tulisannya nih kompresi 50 ini memang ada ke depan juga nah taruh disini ya oke nah sepertinya ring kompresi satu yang di tengah yang kompresi dua di ujung jadi olinya tidak untuk sambungannya tidak keluar dari sini untuk oli ya di luar oli ya lalu kita pasang ya jangan lupa kasih oli jangan lupa ini di atas jangan lupa ini di youtube ini untuk memasang filipnya ini nanti masuk ke dalam repot anda itu harus bongkar ulang lalu kita pasang bloknya kita pasang bloknya jangan lupa dikasih oli lagi ini sedikit-sedikit saja usahakan bloknya usahakan bersih ya biar supaya nanti tidak bareng-bareng nanti ini nah kita pasang lalu kita pasang lalu kita pasang pesin ya ini usahkan agar dimiringkan ya nah ini dimiringkan sedikit jangan begini nanti dia kampur adul pemiringkan sedikit nah kita bantu peng setting lagi ya nah kita tekan dari atas ya tapi kita dorong-dorong nah kita tekan lagi oke lalu kita goyang ya nah udah masuk ya trek goyang lagi sambil digoyang oke ya saya digoyang-goyang jangan didorong sambil digoyang oke nah jangan lupa dirapikan dulu nih untuk nanti ketengnya oke dorong oke nah udah masuk ya nah udah masuk ya di mesin di mesin pemasangan seperti ini ya dan usahakan ini untuk kalian pakingnya diganti ya supaya lapih juga ya dan paking tengah juga diganti ya di motor-motor honda yamaha suzuki sama aja seperti ini ya selalu kita perhatikan untuk dibagian pistonnya ini ya sekian dari darmen motor terima kasih oke tabi